Insab Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Parogi Bajiro Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih Jumpa kembali dalam Insab Inspirasi Sabda Parogi Kristus Raja Bajiro Yogyakarta Pada hari ini, Minggu 19 Juni 2022 Hari ini, bersama dengan seluruh gereja yang kudus Kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas 9 ayat 11 sampai dengan 17 Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan Pada waktu hari mulai malam, datanglah kedua belas murid kepada Yesus dan berkata Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini Untuk mencari tempat penginapan serta makanan Karena disini kita berada di tempat yang sunyi Tetapi Yesus berkata kepada mereka Kamu harus memberi mereka makan Mereka menjawab Yang ada pada kami tidak lebih dari lima roti dan dua ikan Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini Sebab disitu ada kira-kira lima ribu orang laki-laki Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok Kira-kira lima puluh orang setiap kelompok Murid-murid melakukannya Dan menyuruh semua orang banyak itu duduk Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu Lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat Kemudian membagi-bagi roti itu Dan memberikannya kepada para murid Supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa Sebanyak dua belas bakul Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi Kita menyambut tubuh dan darah Kristus Meskipun secara fisik sekarang terutama di masa pandemi seperti ini Kita hanya menerima dalam wujud Hosti suci atau tubuh Kristus saja Tetapi perlu kita sadari Bahwa dengan menerima tubuh Kristus Itu berarti kita menerima Kristus sepenuhnya Sebagai pribadi dan juga tubuhnya Yang tentu saja kita tahu Bahwa ketika kita berbicara tentang tubuh Disitu juga pasti ada salah satu bagiannya Yaitu darah Maka dengan menerima satu Rupa di dalam komuni Yaitu hosti suci tubuh Kristus Sebenarnya kita juga menyambut tubuh Kristus Dan darah Kristus pula Yang ingin saya ajak untuk menjadi bahan permenungan pada hari ini adalah Saya ingin mengajak kita semua menyadari Bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus Putera Allah Yang minggu lalu kita rayakan Dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Hari ini kita rayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Dia adalah Putera Allah Yang selalu mencintai kita Dia ingin selalu dekat dengan kita Karena kita adalah sahabat-sahabatnya Dan Yesus mengambil rupa yang paling sederhana Yaitu santapan Roti Anggur Untuk apa? Untuk bisa menjadi sedemikian dekat dengan kita Ketika kita menerima hosti suci Di dalam perayaan Ekaristi Kita menyantapnya Dan hosti yang adalah tubuh Kristus itu Menjadi bagian dari tubuh kita Ada di dalam tubuh kita Dan menjadi sari-sarinya mengalir di dalam darah kita Yang artinya apa? Yesus Putera Allah Mengambil rupa yang paling sederhana Untuk bisa bersatu dengan kita Tinggal pula di dalam tubuh kita Di dalam kehidupan kita masing-masing Betapa kita harus bersyukur Bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh Tetapi Tuhan yang sangat dekat Dan ingin selalu dekat dengan kita Dan bahkan Bersatu dengan kita di dalam Kehidupan kita masing-masing Maka pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini Saya ingin kita mengajak Mengajak kita semua Sekali lagi untuk mensyukuri Rahmat cinta kasih Allah yang sedemikian rupa besarnya kepada kita Seraya kita juga diutus Untuk turut membagikan cinta kasih Tuhan itu Kepada orang-orang di sekitar kita Maka mari kita mohon rahmat pada Tuhan Supaya kita semakin mensyukuri Rahmat dan anugerah yang kita terima Dan kita juga membagikannya Pada orang-orang di sekitar kita Tetap sehat Tetap semangat Tetap penuh berkat Berkah dalam Terima kasih